Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali teman-teman analis.co.id Di kesempatan kali ini kita akan membahas soal analisa saham ADRO atau ADARO Atau analisa fundamental PT ADARO Energi TPK Oke teman-teman jadi disini kita akan membahas soal profil manajemennya Kemudian prospek bisnis ADARO Kemudian analisis fundamental atau laporan keuangan ADARO Serta harga atau harga wajar dari saham ADRO Tapi selain itu kita juga nanti akan melakukan komparasi beberapa saham Termasuk saham PT Bukit Asam, PT PA, saham Indika, Indi Kemudian saham Bumi Resources atau Bumi Dan lain sebagainya jadi saham batubara yang besar-besar Nanti kita akan bandingkan dengan kinerja PT ADARO TPK Oke sebelum itu silahkan klik dulu tombol subscribe di BWA atau di pojok video ini Dan jangan lupa berkunjung ke blog analis.co.id Oke teman-teman analis.co.id Jadi nantinya video-video terbaru dari hasil analisis saham syariah maupun konvensional Di share di blog analis.co.id dan juga di channel youtube analis saham syariah Jadi pastikan sudah subscribe Jadi nanti kalau ada hasil analisis atau tutorial investasi saham yang terbaru Nanti akan langsung ada notifikasi di akun youtube teman-teman semua Oke kita lanjutkan profil dirut PT ADARO Jadi dirut dan komisaris nantinya Nah disini ada Pak Boy Tohir Jadi dia adalah selaku presiden direktur ADARO yang untuk saat ini Jadi nama betulnya sebenarnya Garibaldi Tohir Tapi lebih sering disebut dengan Boy Tohir Nah Boy Tohir ini dia sebagai presiden direktur dari PT ADARO Beliau sebenarnya kalau kita lihat latar belakangnya Jadi dia kuliah di Amerika Serikat dengan gelar MBA Tapi pada dasarnya dia adalah anak dari Teddy Tohir Dimana Teddy Tohir sendiri itu adalah pendiri dari salah satu pendiri dari Bukan pendiri ya Salah satu orang yang membesarkan Astra Jadi beliau bekerja di Astra pada waktu itu Kemudian karena Apa namanya Boy Tohir waktu itu tidak memulai karirnya Dalam artian bekerja dari bawah sebagaimana disarankan oleh ayahnya Hingga pada akhirnya si Boy Tohir ini kemudian memilih untuk berbisnis Di data lain ada yang menyebutkan bahwa Boy Tohir ini sebenarnya pernah bekerja di Astra Tapi data lain menyebutkan bahwa Karena saran ayahnya untuk memulai dari bawah pada untuk masuk di Astra Maka dia memilih membuat bisnis sendiri Nah dari data diketahui bahwa Setelah di tahun 1992 dia mulai membuat perusahaan properti Itu dia buat apa namanya apartemen Yang kemudian akhirnya karena tidak terlalu berhasil Dia kemudian menjual perusahaannya kepada ayahnya pada waktu itu Kemudian bergabung di perusahaan tambang PT Elite Indo Call Namun kemudian di tahun 1997 Dia melakukan akuisisi di perusahaan Wong Finance Nah dari sinilah kemudian yang mulai membesarkan nama dari Boy Tohir Yang pada akhirnya tahun 2005 Jadi Boy Tohir atau Garibaldi Tohir ini DKK bersama teman-temannya dan Beberapa pengugian saham utama Hingga hari ini itu kemudian Membuat semacam konsorsium Jadi konsorsium itu semacam kerjasama Sebuah perusahaan ataupun pribadi Untuk melakukan sebuah proyek atau kerjasama bisnis Nah konsorsium ini juga pada waktu itu ada Sandiaga Uno pada waktu itu yang Ikut membeli saham dari Adaro Dari New Hope di tahun 2008 Dari New Hope dan kemudian Tiga tahun berselang Adaro kemudian melakukan Penawaran perdanaannya di Bursa Efek Jadi setelah tiga tahun kemudian Adaro melakukan Inisial public offering Dan data kemudian di tahun 2013 Boy Tohir ini kemudian Memboron saham Adaro lagi Menambah kepemilikannya Sebanyak dua juta lembar saham Dan hingga saat ini Boy Tohir sudah memiliki Satu koma sembilan miliar lembar saham Adaro Jadi dia sebagai Bisa kita katakan sebagai pemegang saham Dominan juga Karena 6,18 ini adalah posisinya Kedua setelah Manajemen investasi dari Adaro sendiri Jadi kalau saya sudah menjelaskan di video sebelumnya Contoh dari analisa fundamental saham era Ini teman-teman silahkan klik Nanti ada di sini linknya Itu saya sampaikan bahwa Salah satu ciri perusahaan yang baik itu Kalau bagian manajemennya penanggung jawab utamanya itu juga Menjadi pemegang saham di perusahaan tersebut Karena dia punya Apa namanya Self belonging Jadi Ada sifat handarbeni lah Sifat Memiliki Jadi rasa memilikinya itu lebih tinggi Dibanding Orang-orang yang tidak punya kepemilikan di Perusahaan yang ya kelola sendiri Jadi Secara umum Boy Tohir ini Sekalipun dia bukan pendiri Langsung dari Adaro Tapi dia sebenarnya orang yang Mulai membesarkan Adaro Semenjak Dia membeli bersama Sandiaga Uno dan lain-lainnya Di tahun 2005 Sehingga pada Hingga saat ini Aset total aset Adaro itu sudah lebih dari 100 triliun Nah kita lihat Profil Dari Komisaris Nah Komisaris utamanya adalah Edwin Soryajaya Nah Edwin Soryajaya ini Kalau teman-teman tahu Dia adalah anak dari William Soryajaya William Soryajaya ini Dia adalah pendiri Astra Internasional Nah ada hal yang menarik teman-teman Kalau teman-teman lihat Tadi Garibaldi Boy Tohir Itu anak dari Teddy Tohir Nah Sejarahnya pada saat Teddy Tohir Mendaftar Apa namanya Masuk sebagai karyawan Astra Ayah Ayah dari Edwin Soryajaya itu Sudah menjadi Bos di PT Astra Internasional Jadi bisa dibilang ini Edwin Soryajaya itu Anak bos Sedangkan Boy Tohir pada waktu itu Anak dari Karyawan Astra Pada waktu itu Jadi secara Hierarki Sebenarnya Jauh lebih tinggi Lebih tinggi Edwin Soryajaya Karena dia Anaknya bos Sedangkan Boy Tohir itu Pada saat Teddy Tohir Mendaftar sebagai karyawan Ayah dari Edwin Yaitu William Itu sudah menjadi Bos di Astra Tapi kemudian Kita lihat dari Sisi kekayaan Ternyata Kekayaan Edwin Soryajaya Itu hanya 9,3 triliun Dibanding dengan Kekayaan Garibaldi Atau Boy Tohir Itu mencapai 24 triliun Sehingga Ini mencatatkan Namanya sebagai Salah satu orang Terkaya di Indonesia Pada tahun 2018 Menurut Forbes Di peringkat 16 Orang terkaya Di Indonesia Jadi Itu yang uniknya Jadi Boy Tohir itu Sebenarnya Anak dari Karyawan Dari Bos William Soryajaya Tapi Kemudian Dari sisi kekayaan Ternyata Jauh lebih besar Boy Tohir Nah Kalau Edwin Itu Dia juga Salah satu Pendiri Sarotakem Pestama Sedaya Jadi Ini Kalau fotonya Di sini Dia berfoto bersama Ini pada saat Maaf Bukan Sarotakem Saratoga Pestama Pada saat Satiaga Unus Sudah Sudah Mencalonkan diri Sebagai Calon Wakil Presiden Pada waktu itu Nah Secara Secara Profil Ini Tidak ada Masalah Dengan Kedua orang Ini Dari sisi Kemampuan Kita sudah tahu Bahwa Edwin Suryajaya Dan Boy Tohir Itu Orang yang Bukan orang yang Baru di PT Adaro Karena pada saat 2005 Baik Boy Tohir Maupun Edwin Itu Ikut serta Dalam Pembelian Adaro Di Tahun 2005 Tersebut Dari sini Kita melihat Bahwa Secara Apa namanya Management Itu Positif Saya juga Belum menemukan Kasus-kasus Hukum Dari dua Orang tersebut Kalau Kasus hukum Dari Adaro Mungkin Yang terbaru Di tahun 2018 Itu Kalau tidak Salah Masalah Pajak Jadi Pajak Adaro Itu Sebagian Dari penghasilan Adaro Itu Sebagian Dialihkan Ke Perusahaannya Di luar negeri Sehingga Untuk Hitungan-hitungan Pajaknya Otomatis Jauh lebih rendah Ketika Catatan Keuangannya Dipusatkan Di Adaro Nah itu Salah satu Masalah hukum Tapi Sejauh ini Tidak Tidak Terlalu Signifikan Mempengaruhi Saham Adaro Tapi Nanti Akan Ada Grafingnya Teman-teman Nanti Akan Saya Perlihatkan Nah Kita Lihat profil Adaro Adaro Itu Sendiri PT Adaro Energi Pemegang saham Utamanya Untuk saat ini Adaro Strategic Investment Jadi dari Pihak Adaro Sendiri Kemudian yang kedua Adalah Garibaldi Tohir Di posisi kedua Dan Edwin Soryajaya 3,29% Jadi secara Pemilikan Ini sebenarnya Seluruhnya Dikuasai oleh Pihak Adaro Sendiri Baik Management Maupun Dari Susunan Direksinya Oke Dari Ruang lingkup Sebenarnya Kita sudah Tahu Ini Fokus Utamanya Adalah Batu Barat Tapi Secara Umum Bisnisnya Itu Ada 10 Bagian Atau 8 Sampai 10 Bagian Jadi Ada Ro Mining Ada Ro Service Ada Logistik Ini Untuk Apa Namanya Distribusi Produk Ada Ro Setiri Batu Bara Service Ini Layanan Penambangan Misalnya Pengelupasan Apa Namanya Tanah Bagian Atas Sebelum Penambangan Batu Bara Itu Salah Satu Service Dari Adaro Juga Dan Ini Masing-masing Dari Perusahaan Yang Berbeda Kecuali Adaro Foundation Ini Adaro Adaro Kita Tidak Perlu Berlama-lama Disini Teman-teman Nah Ini Susunan Anak Perusahaan Jadi Kalau Dari Sisi Adaro Mining Yang Terbesar Itu Sebenarnya Produksi Untuk Batu Baranya Itu Ada Di Adaro Indonesia Oke Ini Juga Anak Perusahaan Adaro Capital Kalau Yayasan Itu Yayasan Adaro Bangun Negeri Oke Kita Kita Lanjut Di Pemegang Sahan Tadi Sudah Ya Teman-teman Jadi Posisi Kedua Itu Tetap Dipegang oleh Garibaldi Tohir Atau Boi Tohir Dan Semua Ini Adalah Termasuk Teodoro Permadi Itu Juga Masuk Dalam Konsorsium Yang Saya Sebutkan Tadi Pada Saat Pembelian Adaro Di Tahun 2005 Oke Penjualan Batu Barah Dari Sisi Penjualan Untuk Saat Ini Yang Tertinggi Adalah Di Malaysia Dan Cina Dengan Nilai Ekspor Dibanding Domestik Itu Jauh Lebih Tinggi Ekspor Dibanding Dengan Bumi Resources Itu Jauh Lebih Tinggi Di Domestik Daripada Ekspor Tapi Sekalipun Demikian Itu Masih Jauh Lebih Tinggi Nilai Ekspor Bumi Dibanding Adaro Nah Itu Nanti Akan Kita Bahas Lebih Lanjut Lagi Nah Dari Sisi Segmen Operasi Dari Semua Lini Bisnis Adaro Energi Yang Tertinggi Tetap Di Pertambangan Batu Barah Oke Selanjutnya Oke Teman Teman Sebelum Lanjut Buat Yang Terus Dapatkan Hasil Analisis Fundamental Terbaru Dari Analis Saham Caria Silahkan Subscribe Dan Kunjungi Blog Analis Sudah Dari Oke Kita Lanjutkan Nah Kita Masuk Ke Kinerja ADRO Fundamental ADRO Kuartal 2019 Total Aset Ini 101 Triliun Dibanding Dengan Kuartal 2018 Itu Hanya 97,7 Jadi Kemudian Kita Lihat Langsung Dari Sisi Sales Penjualan Juga Naik Sisi Net Income Juga Naik Jadi Teman Teman Dari Secara Total Keseluruhan Termasuk Net Other Net Income Yang Cukup Tinggi Ini Naiknya Sampai 800% Lebih Nah Secara Secara Keseluruhan Fundamental ADRO Untuk Kuartal 2019 Ini Positif Tertama Untuk Net Income Yang Naik Hampir 50% Senilai 49,16% Saya Tidak Melakukan Analisis Lebih Dalam Lagi Antara Perbandingan Antara Total Sales Dengan Asetnya Kemudian Net Income Dengan Total Aset Biar Waktunya Tidak Terlalu Panjang Teman Teman Karena Nanti Kita Lihat Di Sisi Valuasi Atau Harga Wajar Saham ADRO Atau ADRO 2019 Oke Teman Teman Analis Selanjutnya Kita Lihat Dari Sisi Rasio Kalau Kita Lihat Price To Earning Ratio Pernyata Itu 5,2 Dibanding Dengan Kuartal 2 2018 Itu 10,2 Ini Teman Teman Kalau Bicara Soal Valuasi Dan Teknik Atau Strategi Investasi Lokeng Hong Dia Akan Selalu Masuk Di Saham Saham Yang Pairnya Di bawah 5 Dan PBV Di bawah 1 Nah Disini Sudah Mendekati Teman Teman Terlebih Karena PBV Pairnya Memang Sekarang Di angka 5,0 Untuk Harga 1.300 Dan Yang Terbaru Saat Ini Harga Adaro Mungkin Sudah Ada Di Harga 1.200 Bahkan Lebih Rendah Jadi Kalau Kita Lihat Standar Lokeng Hong Sendiri Dia Akan Membeli Saham Saham Ini Karena Standar Harganya Sudah Masuk Dan Faktanya Di Media Sudah Tersebar Kabar Kalau Lokeng Hong Ini Juga Ikut Membeli Saham Adaro Tapi Kita Tidak Dau Harganya Karena Mungkin Di bawah 1% Jumlahnya Karena Saya Sudah Cek Di Laporan Keuangan Maupun Annual Report Saya Belum Menemukan Data Pemegang Saham Termasuk Lokeng Hong Atau Tidak Tapi Yang Jelas Dari Sisi Valuasi Ini Sangat Murah Teman Teman Kalau Kita Bandingkan Dengan Kuartal 2018 Dari Sisi PBV Apalagi Untuk Saat Ini Harga Saham Sudah Mulai Turun Tapi Nanti Kita Lihat Kita Harus Tahu Juga Harga Batu Barat Terbaru Untuk Saat Ini Bagaimana Kemudian Dari Sisi Teknikalnya Juga Seperti Apa Saham Adaro Layak Investasi Atau Tidak Kalau Sisi Valuasi Untuk Fundamental Saat Ini Saya Katakan Layak Tapi Nanti Kita Lihat Lagi Pergerakan Harganya Seperti Apa Return On Equity 15% Juga Standar Dan Meningkat Dibanding Kuartal 2 2019 Nah Disini Teman Teman Kita Lihat Sisi Utangnya Juga Masih Baik Dan Kita Akan Bandingkan Nanti Dengan Salah Satu Saham Perusahaan Batu Barat Terbesar Yaitu Bumi Nanti Teman Teman Bisa Bandingkan Akan Memilih Saham Yang Mana Oke Dari Kinerja Keuangan 5 tahun Terakhir Ini Teman Teman Sudah Saya Setahunkan Untuk Net Income Ini Aslinya 4 Triliun Lebih Tapi Saya Setahunkan Jadi Perkiraan Untuk Kuartal 4 2019 Nanti Di Angka 8 Lebih Tapi Ini Belum Pasti Karena Hanya Perkiraan Saya Cuma Memelihat Secara Keseluruhan Dari Total Aset Itu Secara Angka Itu Naik Terus Hingga Kuartal 2 2019 Ini Kalau Total Aset Otomatis Kalau Perbandingannya Dengan Tahun 2018 Ini Kalau Sudah Full Satu Tahun Insya Allah Akan Lebih Tinggi Dari 2018 Dan Dari Sisi Net Income Ini Juga Naik Terus Teman Teman Dari Tahun 2015 Hanya Sempat Turun Di Tahun 2018 Tapi Kalau Harga Batu Barat Bisa Naik Di Tahun 2019 Ini Otomatis Net Income Nya Juga Akan Naik Nantinya Tapi Kita Akan Lihat Di Kuartal 3 Dan Kuartal 4 Nantinya Seperti Apa Oke Teman Dari Sisi Kinerja Penilaian Saya Positif Untuk PT Daro Energi Jadi Kita Lihat PBV Untuk 5 Tahun Terakhir Kita Sini Lihat Harga Wajar Harga Tertinggi Untuk Tahun 2017 Itu 1,3 Dengan PBV 0,8 Saat Ini Jelas Ini Angkanya Lagi Terdiskon Dengan Price To Earning Ratio Juga Yang Lumayan Murah Karena Ini Sudah Masuk Standar Lokeng Hong Jadi Dia Dibawa 5 Kali Price To Earning Ratio Itu Sudah Masuk Standar Lokeng Hong Entah Harganya Berapa Bagi LKH Itu Tidak Akan Melihat Sisi Grafiknya Tidak Biasanya Dia Hanya Akan Melihat PER Atau PBV Seperti Apa PER Atau PBV Seperti Apa Nanti Dia Akan Mengambil Keputusan Investasi Tapi Dia Akan Melihat Historikalnya Dari Sisi Valuasi Maupun Return Anakutinya Jadi Kita Lihat Disini Bahkan Pada Saat Batubara Pun Turun Return Anakuti Adaro Itu Bisa Tetap Stabil Dan Bahkan Meningkat Terus Dari Tahun Ke Tahun Nah Disini Ada Satu Perlu Jadi catatan Kita Bahwa Dari Profil Tadi Yang Saya Sebutkan Teman Teman PT Adaro Energi Itu Tidak Hanya Fokus Di Batubara Tapi Bisnisnya Sudah Merambah Dari Hulu Ke Hilir Mulai Dari Penambangan Batubara Jasa Penambangan Batubara Kemudian Jasa Pengangkutan Kemudian Ada Lagi Listrik Dan Sebagainya Sehingga Kalau Misalnya Batubara Turun Kalau Misalnya Dia bisa Memaksimalkan Pendapatannya Di Sektor Lain Maka Otomatis Tidak Akan Mempengaruhi Jadi penurunan Harga Batubara Mungkin Mungkin Akan Berpengaruh Tapi Tidak Buruk Dengan Perusahaan Yang Hanya Fokus Di Penambangan Batubara Kita Lihat Juga Nanti Dari Sisi Bisnisnya Seperti Apa Nanti Setelah Ini Nah Teman Teman Dari Sini Kita Lihat Dulu Harga Wajar Dari Ada Roses Sudir Menghitung Oke Teman Teman Oke Oke Nah Disini Kita Lihat Jadi Harga Saham Terbaru Bukan Rp1.300 Tapi Rp1.285 Per Akhir September 2019 Itu Di angka Rp1.285 Dengan Earning Per share Yang Belum Disetahunkan Rp1.31 Book value Yang terbaru Adalah Rp1.668 Jadi Book value Itu Teman Teman Yang Baru Belajar Saham Jadi Ibaratnya Kalau Book value Rp1.668 Harga Saham Misalnya Juga Sama Berarti Book value Satu Kali Jadi Antara Harga Saham Dengan Nilai Buku Itu Sama Tapi Disini Harga Saham Ternyata Lebih Rendah Dari Nilai Bukunya Jadi Otomatis Secara Relatif Itu Kita Bisa Katakan Bahwa Harga Saham PT Adaro Energy Itu Relatif Murah Karena Dia Dibawa Dari Nilai Bukunya Nah Yang Terbaru Pairnya Itu 4,9 Dengan Closing Price 1285 Itu 4,9 PPV Nya Adalah 0,8 Nah Disini Teman Teman Secara Historical Angka Tertingginya Ada Di 9,5 Untuk Pairnya Bukan Tertinggi Kita Ambil Yang Rata Rata Untuk 2017 Itu 9,5 Price Tuarnation 9,5 Itu Artinya Harga Wajar Untuk Harga Wajar Dari Sisi Historical Bukan Dari Sisi Penilaian Relatif Jadi Penilaian Historical Itu Ada Di Angka 2500 Jadi Kalau Saat Ini Harganya 1285 Perlembar Berarti Kita Masih Ada Diskon Sehingga Wajar Untuk Saat Ini Kenapa Harga Saham PT Adaro Itu Bisa Terus Ramai Diteransaksikan Bahkan Masuk Di 20 Saham Teraktif Di Bursa Pada Minggu Ini Kemudian Dari Sisi PBV PBV Itu 0,8 Untuk Saat Ini Tapi Harga Wajar Harga Tertingginya Yang Saya Dapatkan Di Tahun 2017 Itu 1,3 Sehingga Kalau Harga Wajarnya Itu Ada Di Angka 2200 Jadi Ini Teman-teman Saya Cuma Melihat Harga Wajar Dari Sisi Historical Pricenya Bahwa Saham ADRO Pernah Naik Sampai 1,3% Di 5 Tahun Terakhir Yang Tertinggi Jadi Kalau Teman-teman Beli Di 1200 Itu Masih Ada Diskon Bisa Kemungkinan Di Angka 2000 Ke Atas Ya Teman-teman Mau Jual Di Harga 2000 Itu Bisa Tapi Sekali Lagi Bahwa Trading Di Saham Batubara Itu Tidak Bisa Serta Melihat Kinerja Dan Grafiknya Tapi Pastikan Teman-teman Tahu Betul Harga Batubara Yang Terbaru Wah Ternyata Sudah Hampir Setengah Jam Oke Teman-teman Analis Dot Code Tadi Dari Sisi Return On Equity Positif Naik Terus Dari Sisi PBV Maupun Pair Itu Positif Karena Ini Sudah Standar Lockeng Hong Jadi Kalau Lockeng Hong Itu Ini Kan Pair 5,0 PBV 0,8 Lockeng Hong Kalau Dia Di Bawah 1 PBV Pair Di Bawah 5 Atau 5 Itu Sudah Masuk Standar Layak Investasi Nah Tapi Nanti Teman-teman Kita Lihat Harga Batubara Seperti Apa Nah Trading Key Jadi Teman-teman Kalau Investasi Di Saham Batubara Maka Pastikan Perhatikan Pergerakan Saham Batubara Pergerakan Harga Batubara Karena Pergerakan Saham Batubara Itu Lebih Menuruhi Pergerakan Harga Batubara Jadi Teman-teman Ini Saya Garisbawahi Trading Di Saham Komoditas Ini Kalau Batubara Lagi Ancelok Maka Kemungkinan Besar Saham Saham Di Sektor Itu Juga Akan Turun Jadi Kita Kita Lihat Saya Bisa Buktikan Teman-teman Ini Harga Batubara Untuk 6 Bulan Terakhir Lagi Turun Kemudian 1 Tahun Terakhir Juga Lagi Turun Nah Untuk 5 Tahun Terakhir Grafiknya Seperti Ini Jadi Angka Terendah Itu Ada Di 46 Jadi Sekitar Di 50 Dollar Per Metric Ton Jadi Kalau Saat Ini Berarti Dia Belum Nyentuh Angka Terendah Maka Kemungkinan Masih Akan Turun Lagi Dari Sisi Grafiknya Ini Karena Kita Belum Melihat Ada Ada Reversal Ada Pembalikan Arahnya Kalau Misalnya Dia Bentuknya Seperti Ini Naik Sedikit Saja Maka Sudah Ada Kemungkinan Harga Saham Harga Batubara Akan Naik Tapi Untuk Saat Ini Dia Belum Menyentuh Titik Support Belum Kemudian Juga Belum Ada Isu Kenaikan Harga Batubara Dan 6 Bulan Dan 1 Tahun Terakhir Demikian Nah Seperti Yang Saya Katakan Tadi Bahwa Kalau Mau Trading Di Saham Batubara Pastikan Perhatikan Harga Batubaranya Kalau Harga Batubara Turun Maka Biasanya Harga Saham Turun Bahkan Pada Saat Perusahaan Mampu Menghasilkan Kinerja Yang Baik Kalau Harga Batubara Turun Biasanya Harga Sahamnya Tetap Akan Turun Jadi Kadang Ada Orang Yang Beli Saham Batubara Begitu Harga 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 Batubaranya Turun Sekalipun Kinerjanya Masih Baik Harga Sahamnya Tetap Akan Dijual Karena Itu Tadi Karena Sentimen Di Harga Batubara Itu Cukup Kuat Untuk Saham Batubara Sendiri Oke Saya Bisa Perlihatkan Buktinya Jadi Teman Teman Lihat Perhatikan Pergerakannya Jadi Sempat Turun Kemudian Naik Kemudian Turun Laki Dan Semua Saham Batubara Ternyata Bentuknya Seperti Itu Hampir Sama Nah Itu Sudah Saya Katakan Tadi Key Trading Untuk Saham Batubara Itu Ada Di Harga Batubaranya Jadi Lihat 5 Tahun Terakhir Seperti Ini Bentuk Grafiknya Lihat Saham Adaro Demikian Seperti Itu Saham Bukit Asam Bentuknya Sama Dengan Grafik Harga Batubara Indika Energi Demikian Bentuknya Kurang Lebih Sama Jadi Teman Teman Ini Ilmu Penting Sekali Jangan Sampai Diabaikan Kalau Mau Main Di Saham Ini Lihat Pada Saat Harga Batubaranya Sedang Naik Saja Nah Ada Satu Yang Berbeda Pola Pergerakan Saham Dari PT Bumi Resource Jadi Agak Berbeda Jadi Di Tahun 2017 Itu Belum Naik Banyak Tapi Saham Bumi Sudah Naik Duluan Kenapa Karena Ini Saham Saham Yang Biasanya Banyak Masuk Dalam Black List Dari Banyak Analis Itu Sebabnya Banyak Orang Jadi Sifat Karakter Dari Saham Ini Itu Kalau Punya Sentimen Kalau Ada Sentimen Negatif Itu Harga Saham Akan Langsung Terbang Nah Ini Terlihat Dari Pergerakannya Saham Saham Belum Terbang Dia Sudah Terbang Duluan Tapi Sebaliknya Saham Lain Belum Jatuh Harganya Saham Bumi Sudah Jatuh Duluan Harganya Nah Inilah Efek Dari Grup Bakri Sebenarnya Karena Grup Bakri Sudah Banyak Analis Analis Yang Menilai Dari Sisi Apa Namanya Manajemennya Dia Kurang Baik Untuk Manajemen Utangnya Terutama Karena Grup Bakri Itu Paling Sering Melakukan Rekisu Sehingga Apa Namanya Dari Sisi Penilaian Manajemen Perusahaan Terutama Pengelolaan Modal Maupun Utang Itu Kurang Kurang Bisa Diandalkan Menurut Sebagian Analis Itulah Sebabnya Kalau Saham Saham Belum Jatuh Dia Sudah Jatuh Duluan Karena Banyak Orang Yang Khawatir Terjebak Di Saham Ini Tapi Teman Teman Kalau Bisa Masuk Di Harga Murah Saham Ini Maka Keuntungannya Juga Akan Besar Sekali Tapi Pastikan Bandingkan Dulu Dengan Harga Batu Barat Terbaru Oke Teman Teman Saya Mau Bandingkan Dengan Bumi Saham Bumi Saham Indi Saham PT B.A. PT Bukit Asam Dan Saham ITMG Ada Satu Saham Yang Tidak Masuk Disini Itu Saham Apa ya Nanti Akan Saya Bahas Tersendiri Nanti Teman Teman Nanti Yang Yang Mau Apa Namanya Saham Incaranya Diulas Di Channel Ini Silahkan Komentar Di Bawah Nanti Kita Akan Pertimbangkan Mana Suara Terbanyak Nanti Oke Sebelum Itu Teman Teman Analis .co.id Jangan Lupa Subscribe Dan Klik Tombol Lonceng Jadi Nanti Kalau Ada Video Terbaru Dari Saya Nanti Ada Notifikasi Di Channel Teman Teman Semua Oke Kita Lanjut Nah Ini Komparasinya Jadi Ada PTBA ITMJ Inti Dan Bumi Dari Sisi Valuasi Hanya Ada Dua Saham Yang Termurah Dari Sisi Price To Earning Ratio Yaitu ADRO Dan Bumi Makanya Nanti Saya Hanya Hanya Membandingkan ADRO Dan Bumi Kemudian Dari Sisi PBV Juga Demikian Yang Paling Murah Itu Cuma PBV Paling Murah ADRO Indica Indi Dan Bumi Bumi Bahkan Sampai Minus Tapi Kalau Dari Sisi Return Equity Yang Paling Baik Itu Sebenarnya PTBA Dan ADRO Sebenarnya Saya Juga Akan Membahas Khusus Untuk PTBA Tersendiri Tapi Karena Ini Adalah Request Dari Salah Satu Pengunjung Gok Analis Dotco Dot ID Untuk Melakukan Analisis Saham Analisis Fundamental Saham ADRO Jadi Kita Memilih ADRO Saat Ini Bukan PTBA Kalau PTBA Mungkin Ini Akan Lain Lagi Bertimbangan Sisi Valuasi Kita Tidak Bisa Samakan Dengan Saham ADRO Karena PTBA Itu Saham Plat Merah Jadi Sisi Valuasi Biasanya Sedikit Lebih Mahal Kemudian Return Equity Jadi Dari Sini Kita Tidak Bisa Melihat Ini Secara Keseluruhan Saya Mau Membandingkan Karena Dari Sisi Valuasi Yang Termurah Adalah Dua Saham Ini Jadi Termurah Adalah ADRO Dan Bumi Indy Juga Murah Hanya Saja Dari Sisi Return Equity Itu Hanya 2,8% Rendah Sekali Kalau Valuasinya Valuasinya Murah Return Equity Tinggi Itu Diskon Banget Nah Dari Sisi Return Equity Secara Keseluruhan Bukan Cuma Return On Equity Tapi Dari Sisi Valuasi Harga Kemudian Kinerja Yang terbaik Memang ADRO Karena Kinerjanya Naik Kemudian Valuasinya Masih Murah Kalau Bumi Itu Memang Kinerjanya Lagi Turun Tapi Valuasinya Murah Nah Untuk Itu Saya Hanya Akan Membandingkan ADRO Dan Bumi Selanjutnya Oke Ini Data Produsen Batu Barat Terbesar Untuk Saat Ini Indonesia Di Posisi Keempat Ini Sekedar Informasi Saja Oke Bumi Dan ADRO Jadi Kita Tadi Sudah Membahas Analisa Fundamental Saham ADRO Atau ADRO Energi Dan Perbandingan Valuasi Dengan Bumi Nah Dari Sisi Tambang Sebenarnya ADRO Itu Lebih Kecil Dari Bumi Karena Bumi Saja KPC Saja Sudah 90.000 Hektar Dibanding ADRO Hanya 35.000 Hektar Jadi Kurang Lebih Kurang Dari Separu Luas Tambang Dari PT Kaltim Primakol Jadi Sumbang Si Penghasilan Terbesar Dari Bumi Adalah Dari PT Kaltim Primakol Dan Itu Ternyata Luas Lahan Tambangnya Lebih Luas Nah Itu Baru KPC Belum PT Atrium Indonesia Yang Katanya Juga Lebih Dari 70.000 Hektar Jadi Secara Apa Namanya Luas Tabang Jauh Lebih Menang Bumi Kemudian Dari Sisi Produksi Produksi Ini 53,5 Juta Metrik Ton Kalau Untuk Produksi ADRO Kalau Bumi Itu Lebih Tinggi Ternyata Karena Memang Dari Sisi Luas Tambang Jauh Lebih Besar Tapi Ada Satu Informasi Yang Perlu Teman-teman Ketahui Bahwa Di Tahun 2018 Itu Bu ADRO Bersama Rekannya Dari Perusahaan Luar Negeri Itu Mengakuisisi 80% Dari Saham Kestrel Saham Kestrel Ini Ini Salah Satu Apa Namanya Perusahaan Tambang Dengan Lokasi Tambang Yang Paling Terkenal Di Australia Pada Pada Saat Ini Jadi Potensinya Itu 4,8 Metrik Ton Jadi Bisa Menyamai Produksi Tambang Dari Bumi Kalau Ini Memang Berjalan Dan Manajemen Sendiri Menyampaikan Bahwa Akan Ada Peningkatan Kurang Lebih 40% Dari Total Produksinya Jadi Kalau 40% Mungkin Nanti Akan Naik 7 7 Juta Metrik Ton Lagi Jadi Bisa Menyamai Produksi Dari Dari Bumi Resources Kemudian Dari Sisi Cadangan Ini Dari Data CNN ADRO Cadangannya Hanya 13,5 Milyar Ton Kalau Bumi Itu Sampai 14 Milyar Ton Sales Terbesar ADRO Ada Di Malaysia Posisi Pertama Kedua Cina Dan Sedangkan Bumi Itu Terbesar Di Indonesia 28,5% Tapi Dari Sisi Nilai Export Ini Ternyata Masih Lebih Besar Bumi Dari ADRO Karena Memang Dari Sisi Kapasitas Tambangnya Kemudian Sisi Produksinya Masih Jauh Lebih Besar Bumi Resources Kemudian Dari Sisi Aset Teman Teman Ini Ternyata Asetnya Ternyata Jauh Lebih Besar ADRO Saya Tidak Tahu Hitungannya Seperti Apa Tapi Di Laporan Keuangan Memang Asetnya 100,2 Triliun Sedangkan Bumi Sendiri Hanya 51,1 Triliun Jadi Lebih Besar ADRO Dari Sisi Aset Penjualan Juga Labanya Ini Jauh Lebih Baik Ternyata ADRO Jadi Sekalipun Sisi Manajemen Dari Sisi Apa Namanya Jadangan Tambang Kemudian Luas Daerah Tambang Lebih Besar Bumi Tapi Dari Hasil Karena Yang kita Lihat Adalah Hasil Penjualan ADRO Itu Ternyata 25,1 Triliun Sedangkan Penjualan Bumi Hanya 6,8 Triliun Salah Satu Yang Membedakan Sebenarnya Karena ADRO Ini Bisnisnya Sudah Menangani Dari hulu ke hilir Mulai dari penambangan Jasa penambangan Kemudian Distribusi produk penambangan Kemudian Pembangkit Listrik Untuk Penambangannya Sendiri Itu sudah Terintegrasi Sehingga Wajar Kalau ADRO Ini Masih bisa Stabil Penghasilannya Walaupun Harga saham Ini Masih Harga Batu Barang Masih Terus Turun Dari Sisi Ini ADRO Otomatis Jauh lebih Unggul Dari Bumi Resource Dari sisi Dari sisi Apa namanya Dari sisi Penjualan Maupun Laba Labanya Sendiri 4,1 Trillion Nah Hanya Kalau kita Lihat dari Sisi NPM Net Profit Margin Itu Masing Masing Hampir Sama 16,33% Jadi Ini Membandingkan Dari Labah Bersih Dengan Penjualan Perusahaan Itu Hampir Sama Hanya Dari Sisi Penjualan Masih Jauh Lebih Baik ADRO Dibanding Bumi Resources Oke Teman Ini Sekedar Catatan Catatan Saja Tanggal 1 Agustus 2018 Ada ROEnergy Bersama AMR Capital Ltd Belakon Akuisisi Kepemilikan Rio Tinto Jadi Rio Tinto Ini Salah Satu Perusahaan Asal Britania Raya Di Bergerak Di Sektor Material Jadi Dia Mengakuisisi Kepemilikan Rio Tinto Atas Tambang Kestrel Coal Mine Atau Kita Sebut Kestrel Di Bio Wain Basin Australia Itu Mencapai 80% Nah Dari Sini Teman Teman Ini Salah Satu Sisi Positifnya Karena Akuisisinya Tahun 2018 Maka Otomatis 2019 Nanti Itu Akan Ada Potensi Potensi Laba Bersih Yang Meningkat Nantinya Disini Disebutkan Bahwa Akuisisi Ini Meningkatkan Sumber Daya Batu Barah Adaro Menjadi 15,47 Milyar Ton Atau Cadangannya Menjadi 1,5 Milyar Ton Kemudian Pada Adaro Indonesia Dari PKP 2B Atau Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Barah Itu Itu Bisa Berlaku Sampai 2020 Masih Aman Hanya Ada Satu Isu Yang Perlu Kita Perhatikan Bahwa Pemerintah Akan Akan Merevisi Undang-Undang Soal Kemilikan Luas Tambangnya Jadi Luas Tambang Itu Maksimal Kalau tidak Salah 15.000 Hektare Jadi Kalau Misalnya Itu Ter Apa Namanya Terjadi Dan Sudah Disahkan Maka Otomatis Kepemilikan Dari Masing-masing Baik Bumi Malaupun ADRO Itu Akan Turun Dan Kinerjanya Juga Otomatis Akan Turun Karena Pemilikan Luas Lahannya Juga Akan Berkurang Tapi Itu Akan Berakhir Nanti Di 2022 Jadi Mungkin Setelah Perjanjian Ini Berakhir Nanti Akan Ada Perubahan Luas Lahan Dan Otomatis Itu Nanti Akan Mempengaruhi Kinerjanya Dari Baik ADRO Bumi Dan ITMG PTBA Dan Sebagainya Oke Kemudian Batubara PT Adara Indonesia Dari Tambang Paringin Tutupan Warah Dijual Dengan Merek Enviro Kohl Jadi Teman Teman Perlu Tahu Ini Ini Salah Satu Brand Yang Paling Menarik Karena Batubara Subituminus Yaitu Salah Satu Bahan Bakar Fosil Paling Bersih Di Dunia Jadi Kandungan Pelutannya Sangat Rendah Itu Sebabnya Ini Banyak Diminati Oleh Negara Lain Termasuk Asia China Malaysia Dan Sebagainya Karena Merek Merek Produk Dari PT Adaro Ini Sudah Terkenal Kualitasnya Sehingga Ini Juga Punya Nilai Jual Tersendiri Bagi PT Adaro Energi Oke Selanjutnya Teman Teman Kita Lihat Teknikal Dari PT Adaro PT Adaro Energi Jadi Analisa Fundamental Saham ADRO Atau Adaro Energi Nah Dari Sisi Harga Teman Teman Saya Mau Perlihatkan Jadi Di Tahun 2019 Itu Pernah Anjelok Harga Saham Adar Itu Anjelok Ini Antara April Sampai Agustus Itu Juli Kalau tidak Salah Juli 2019 Itu Anjelok Ada Dua Alasan Yang Saya Bisa Tangkap Yang Pertama Harga Saham Sudah Mulai Turun Karena Memang Sudah Menyentuh Titik Resisten Untuk Satu Tahun Terakhir Jadi Kalau Saya Tarik Garis Lurus Disini Dengan Grafik Yang Sederhana Itu Memang Dia Sudah Menyentuh Titik Resisten Sehingga Wajar Kalau Dia Mulai Turun Kembali Nah Nah Pada 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 Menyentuh Angka Ini Juga Itu Dia Sudah Mulai Turun Kembali Karena Memang Ini Sudah Ada Di Titik Resisten Jadi Kalau Ada Isu Isu Penghindaran Pajak Adaro Di Juli 2019 Itu Bisa Jadi Alasan Kenapa Saham Adaro Bisa Sempat Turun Sampai Di Harga Seribu Seribuan Lebih Pada Waktu Itu Tapi Itu Salah Satu Alasan Alasan Lainnya Memang Karena Dia Sudah Di Titik Resisten Pada Waktu Itu Sehingga Wajar Saham Turun Kembali Nah Teman Teman Lihat Disini Di Satu Tahun Terakhir Ketika Sampai Ke Titik Resisten Itu Sudah Mulai Turun Harga Saham Juga Pada Saat Ini Harga Saham Sudah Mulai Turun Nah Apa Yang Bisa Kita Ambil Jadi Strategi Trading Ini Terlebih Di Pengaruhi Karena Harga Batu Barra Memang Yang Belum Stabil Dan Masih Terus Turun Sehingga Wajar Kalau Dia Tidak Belum Bisa Break Out Di Titik 1400 Ini Jadi Dia Mungkin Akan Turun Lagi Begitu Sampai Disini Naik Lagi Turun Lagi Kemungkinan Prediksinya Seperti Itu Otomatis Akan Dipengaruhi Oleh Harga Batu Barra Berbeda Kalau Misalnya Harga Batu Barra Mulai Membaik Naik Maka Kalau Valuasi Harga Wajar Tadi Yang Saya Sampaikan Di Atas 2000 Itu Bisa Saja Tercapai Tapi Ya Itu Tadi Harga Batu Barra Harus Naik Dulu Teman Teman Kalau Harga Batu Barra Tidak Naik Bahkan Turun Terus Maka Harga Titik Resisten Ini Tidak Mungkin Akan Ditembus Jadi Begitu Naik Dia Akan Turun Lagi Nah Itu Salah Satu Penilaian Saya Dari Sisi Teknikal Kita Lihat Dari Sisi Candlestick Berapa Sisi Grafik Candlestick Oke Maaf Oke Ini Dari Satu Tahun Terakhir Itu Saya Sudah Tarik Garis Nya Itu Di 1400 Nah Untuk Saat Ini Posisinya Volume Trading Mulai Turun Terus Sejak Tanggal 13 Bulan 9 Jadi Harus Hati Hati Teman Teman Yang Mau Masuk Disini Jelas Ini Bukan Belum Di Titik Titik Support Belum Kalau Titik Support Yang Terbaru Itu Ada Di Titik Ini Seribuan Lebih Jadi Kalau Masuk Disini Boleh Kalau Disini Saya Tidak Punya Rekomendasi Apa-apa Saya Takutnya Dia Akan Turun Lagi Karena Saya Sudah Sampaikan Tadi Bahwa Trading Di Saham Batubara Itu Yang Kita Lihat Adalah Harga Batubaranya Dan Faktanya Harga Batubara Sampai Saat Ini Masih Terus Turun Dan Belum Ada Perubahan Jadi Kita Lihat Rain Pergerakannya Di Tiga Belak Terakhir Saja Untuk Batubaranya Jadi Sisi Teknikal Itu Tidak Kurang Menarik Teman-teman Terlebih Ini Dia Masih Dalam Posisi Downtrend Dari Tanggal 11 Hingga Tanggal 27 Ini Dalam Posisi Downtrend Kemudian Kalau Kita Lihat Posisi MA Ini MA 20 Itu Sudah Berada Di Atas Dari Candlestick Itu Artinya Negatif Teman-teman Kalau Mau Masuk Disini Itu Artinya Harga Sahamnya Masih Kemungkinan Akan Turun Kalau MA 20 MA 100 Maupun 50 Ini Masih Positif Hanya Kalau Misalnya Pergerakan Candlestick Ini Grafik Candle Sudah Melewati MA 20 MA 50 Maupun 100 Maka Itu Kita Sudah Harus Hati-hati Jangan Beli Dulu Sahamnya Nanti Sampai Di Titik Sini Nanti Lihat Lagi Kita Analisis Lagi Sahamnya Seperti Apa Nantinya Oke Kita Lihat Pergerakannya Di 3 Bulan Terakhir Oke Kita Lihat 3 Bulan Terakhir Juga Sama Ini Sudah Mau Mulai Kalau Dia Sudah Crossing Candlestick Dengan MA 50 Dan 100 Maka Itu Bukan Sinyal Beli Yang Baik Untuk Growth Investor Jadi Orang Yang Menggunakan Analisis Teknik Itu Tidak Masuk Di Pergerakan Saham Seperti Ini Jadi Teman Teman Volume Trading Terus Menurun Dari Tanggal 9 Sel 9 Sampai Sehingga Saya Melihat Bahwa Untuk Dari Sisi Teknik Kita Belum Baik Masuk Di Sini Masih Ada Kemungkinan Akan Turun Tapi Ini Adalah Prediksi Saya Tidak Bisa Memprediksi Bahwa Harga Akan Turun Atau Naik Saya Tidak Bisa Memastikan Jadi Bisa Saja Setelah Sampai Disini Akan Berbalik Arah Itu Bisa Saja Karena Dari Sisi Evaluasi Saya Sudah Jelaskan Tadi Harga Saham ADRO Di 1285 Itu Ada Diskon Kurang Lebih 0,5 Sekitar 0,5 Dari Sisi PBV Kemudian Kita Lihat Dari RSI Coba Kita Lihat RSI Masih Positif Teman Teman Kalau Dia Sudah Di Atas 80 Dia Mungkin Akan Turun Kembali Kita Lihat Di Satu Tahun Terakhir Oke Masih Ini Mungkin Akan Turun Teman Teman Kalau Bisa Sampai Menyentuh Ini Titik 20 Ini Teman Teman Mau Mas Silahkan Tapi Saya Sampaikan Tadi Secara Teknikal Saya Belum Punya Rekomendasi Memas Katat Tidak Di Saham Ini Dan Secara Valuasi Itu Sudah Masuk Dari Sisi Fundamental Karena Dia Sudah Di Valuasi 0,5 Valuasi 4,9 Pernya Dan PBV 0,8 Sedangkan Secara Historikal Itu Di Angka 1,3 Dan 9,5 Untuk Per Dan PBV 1,3 Jadi Ada Diskon Tapi Saya Sudah Sampaikan Tadi Dari Sisi Teknikal Teman Teman Angka Ini Mungkin Akan Sulit Ditembus Kalau Harga Batubara Masih Terus Turun Jadi Perhatikan Terus Pantah Terus Harga Batubaranya Seperti Apa Kalau Teman Teman Bisa Masuk Pada Saat Harga Batubaranya Sudah Mulai Naik Maka Acuannya Juga Lebih Banyak Oke Teman Teman Analis .co .id Sebelum Berakhir Pastikan Dulu Teman Teman Yang Mau Dapat Analisis Fundamental Yang Lebih Detail Lebih Lengkap Jangan Lupa Subscribe Channel Analis Sahab Cari Dan Buat Teman Teman Yang Mau Tahu Cara Analisis Fundamental Yang Secara Lengkap Ngambil Datanya Dimana Kemudian Step By Step Caranya Jadi Ini Sebenarnya Bukan Step By Step Jadi Lebih Ungun Ke Kesimpulan Dari Hasil Analisis Fundamental Dan Data Data Yang Penting Yang Saya Sampaikan Kalau Data Kompliknya Step By Step Nanti Akan Kita Share Di Blog Analisis .co.id Videonya Belum Rilis Mungkin Sebulan Dua Bulan Lagi Teman Teman Oke Teman Teman Analisis .co.id Mungkin Itu Dari Saya Kalau Ada Yang Punya Saham Incaran Misalnya Mau Beli Saham Ini Tapi Masih Ragu Jangan Lupa Komentar Di Bawah Bisa Jadi Kita Akan Analisis Lebih Lanjut Lagi Atau Paling Tidak Rekomendasi Harganya Berapa Jadi Pastikan Komentar Di Bawah Dan Jangan Lupa Bantu Share Dulu Teman Teman Biar Saya Lebih Semangat Nanti Buat Video Terbaru Lagi Oke Mungkin Itu Dari Saya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh